Di tepian tali air Mataram, membentang asri gereja Santa Maria Asumta Babersari. Cemari umat di sini sungguh artistik. Lahan gersang disuap menjadi taman-taman indah dan teduh. Jua siapa yang tak luluh? Hai Sobat Komsos, kali ini bahagia yang berlipat-lipat ganda nih. Kenapa ya? Karena gereja kita, gereja Santa Maria Asumta Babersari sedang merayakan lustrum ke-3 apa ulang tahun yang ke-15. Dan hari ini juga Komsos Paroki Babersari ikut memerayakan lustrum ke-3 ini dengan launching perdana. Podcast kita yaitu Kompos, Kompari Podcast. Nah di episode Kompos kali ini saya, Melia Quino, penasaran nih bagaimana sih romansa masa lalu dan tumbuh kembangnya gereja Paroki Babersari saat ini. Yang katanya nih Sobat Kompos, dulu gereja kita belum seperti sekarang adalah rumah doa sederhana. Hingga sekarang ternyata berhasil disulap menjadi gereja yang indah. Nah Sobat Kompos, penasaran juga gak sih? Kenapa ya? Kok umat-umat mau nih untuk terlibat dan sejak Allah sudah terpikat untuk membangun gereja Maria Asumta Babersari ini. Oke langsung saja sekarang kita sudah kedatangan narasumber istimewa kita, Bapak Bernardinus Bambang Sumanto. Halo Pak, apa kabar? Baik, baik. Nah Sobat Kompos, Pak Bambang ini adalah tokoh sesepuh sejarah pembangunan gereja yang aktif mendokumentasikan momentum-momentum persejarah di gereja Maria Asumta Babersari. Jadi ibaratnya Pak Bambang ini adalah komparinya kita zaman dulu nih teman-teman. Nah selain itu kalau kita cuma kedatangan narasumber satu orang doang kayaknya ada yang kurang gak sih? Jadi kita mengundang satu lagi narasumber yang tidak kalah istimewa. Halo Mas Bayu, ini Mas Alisius Bayu Erlangga. Apa kabar Mas Bayu? Ya baik-baik. Boleh, mungkin boleh say hi untuk teman-teman, untuk Sobat-Sobat Kompos di rumah yang sedang menonton kita ini? Halo Sobat-Sobat Kompos ya, halo Pak. Oke Sobat Kompos, jadi Mas Bayu ini adalah sosok yang dari masa ke masa berdinamika bersama muda-mudi katolik di paroki Babersari. Yang hobinya ini meneliti dan mengembangkan talenta-talenta umat di paroki Babersari. Oh ya Sobat-Sobat Kompos, dengar-dengar nih Mas Bayu juga adalah musisinya paroki Babersari. Sepertinya begitu. Spesial banget gak sih narasumber kita kali ini? Jadi boleh dong nanti di akhir podcast mungkin sedikit bersenandung-senandung-merdu nih untuk Sobat-Sobat Kompos di rumah. Bisa, bisa. Boleh. Oke, jadi Sobat-Sobat Kompos yang mungkin masih ragu-ragu untuk mau terlibat di gereja paroki. Saya Sobat-Sobat Kompos, dan Sobat-Sobat Kompos ini boleh menonton podcast ini dari awal hingga akhir untuk mendengarkan pengalaman dan sharing-sharing dari para Pak Bambang dan Mas Bayu juga yang mungkin dapat memberikan motivasinya untuk Sobat-Sobat muda untuk mau terlibat dalam membangun gereja Maria Asunta Babersari. Jadi, mungkin langsung aja Pak Bambang, benar gak sih dulu ini ketika umat paroki Babersari mau beribadah, perginya itu bukan ke gereja yang seperti ini, tetapi ke sebuah rumah yang ada di Adara? Ya, jadi dulu memang ada, ada tempat untuk ibadah diri, karena pertama kali itu bersama dari Pak Cokro. Pak Cokro bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, seperti ada Pak Chris, lalu ada tokoh Kristen, lalu ada Pak Harlin kalau gak salah, lalu juga ada Pak Narto. Pak Narto belum, Pak Narto itu. Jadi belum ada apa-apa, mereka dikumpul, dikumpul di rumahnya pendokong Pak Tokro, yang pada dasarnya Pak Tokro bilang, kita itu makin lama itu makin sulit kalau kita mau pergi ke tempat yang rame. Karena Babersari makin lama makin rame, maka kita perlu untuk membuat semacam tempat seperti gereja, seperti itulah. Ya, kita sepakat semua, lalu kita mau buat gereja. Karena kita belum ada tempatnya, pada saat itu Pak Cokro itu, Pak Cokro itu, dia sebagai administratur iadara, lalu dia mau buat kengrengan berani lah, kalau bisa kita mau buat gereja, ya itu yang di bawah. Tapi pada saat itu, gereja itu belum bisa karena di iadara sebelah barat itu masih ada beberapa tanaman lah seperti itu. Nah, karena itu resek dibersihkan, lalu di sana jadi komplek. Komplek yang sebelah barat. Di situ loh dibuat semacam untuk kita berdumah. Lalu kita tetap berdumah, lalu kita mau buat untuk gereja, semacam gereja. Karena pada saat itu yang di bawah barat itu ada dua gereja. Yang pertama gereja kita, yang satu lagi yang dibuat sebelah barat itu untuk jadi gereja kristal. gereja kristal. Pada jadi itu ada, ada siapa ya namanya, sebelah kita itu. Pak Pomo, Pak Pomo, Pak Pomo itu juga pengurus bentuknya. Lalu Ceki, nah Ceki sebelah saya itu juga tokoh. Lalu bentuklah, dibentuklah gereja. Pada saat itu gereja itu dinamai gereja di... Baptis itu dinamai, di... Gereja... Gereja Florantinus. Karena kebetulan itu adalah pelindung dari Bapak Tokoh. Florantinus itu. Bapak Tokoh. Gereja Florantinus. Kita... Pada saat itu yang paling... Paling... Berdasah itu banyak yang... Dari Romo-Romo SPD. Karena tidak ada Romo yang lain, kecuali Romo SPD. Nah, lalu setiap saat ada Romo SPD. Sehingga kita ada banyak kegiatan dengan setiap SPD. Pertama kali umumkan kalau tidak salah itu... Sebulan itu cuma dua kali. Ada Misa itu. Sebulan dua kali, Pak? Iya. Lalu... Lama-kelamaan jadi... Setiap minggu itu bisa. Makin lama kok makin banyak. Makin banyak. Padahal kita tahu... Jogru... Kalau dikatakan Jogru juga gak bisa, tapi... Tempat... Tempat... Itulah tempat yang... Apa namanya itu? Jogru... 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 Itulah. Tapi bisa untuk... Misa. Lama-lama... Umatnya banyak. Lalu sebelah... Barat. Jogru Timur. Itu dibuat lagi... Tambahan. Lalu jadi kalau misah... Itu bisa ke situ.... Bisa... Dari... Dari... Gereja... Itu bisa dibuat... Tambahan... Kursi-kursi untuk... Ya untuk tambahan untuk umat. Karena makin kuat makin banyak. Pertama kali itu cuma satu pendopong. Sebelahnya itu ditambah lagi, lalu menjadi agak gede. Sebelah lagi timur itu ditambah lagi. Memang kita juga berpikir pernah bisa mantap dengan Bapak Oskup, kita waktu kita sering ke Semana. Kalau bisa, kita itu enggak perlu dibuat tingkah, jadi gerisanya menjadi tambah gede. Bapak Oskup Buntikawa. Kalau logikanya itu cepatnya ya yang cari yang lebih bagus. Karena untuk empat itu enggak kurang-kurang hanya kurang. Kurang memadai begitu ya Pak. Untuk umat yang awalnya sedikit semakin banyak. Ya meskipun itu nanti di tingkat juga nanti parkirnya dari masalah untuk komplek itu kan dari masalah. Bapak Oskup Buntikawa. Lalu Gereja Horentino sih itu. Sampai pada Romo yang sering itu hanya Romo Dhania. Lalu Romo Wahyo. Itu pertama kali itu juga Romo Wahyo. Lalu Romo yang terlaki-laki Romo atas. Ya Romo atas. Gitu. Kira-kira itu. Begitu ya Pak. Jadi kalau yang awalnya berada di Yadara. Kemudian pindah ke sini, di Parangki Babersari ini. Kira-kira hidunya dari siapa sih Pak? Dan kenapa memilih untuk membuat atau membangun gereja di pinggiran selokan ini? Sebenarnya cari anu, cari apa, cari tempat khususnya untuk Gereja itu tidak gampang. Iya. Tapi pada saat itu banyak tokoh-tokoh juga. Banyak ada Pak mobil, lalu ada Pak Tarya, dan juga yang lain. Itu ternyata mereka sudahan, sudah sepakat, ada merentanakan untuk membuat gereja. Cuma nggak namanya membuat gereja. Itu kan bisa dikatakan, ya nggak usah ramai-ramai dulu. Yang kita tahu ada tiga lokasi ke Bon Tebu. Bon Tebu. Bon Tebu itu, Lentana itu dijadikan gereja. Tapi masih diam-diam itu, nggak boleh ngomong-ngomong. Setelah itu bisa diakini kita sudah ada kesepakatan di termasuk pemerintah, lalu dibuatlah gereja. Pertama kali kalau gereja itu, di lokasi pertama itu yang sebelah serokan. itu merupakan penambahan. Jadi pertama kali, kita beli tiga itu, tiga petak, lalu ditambah ke selatan. Yang mendekati selokan. Akhirnya kita bisa tambah-tambah ke yang sebelah timur. Itu perkembangannya itu. Berarti awal belinya ini masih jadi kebun tebu begitu, Pak? Iya, terutama ini kebun tebu. Di bagian tengah-tengah, kemudian sedikit demi sedikit, membeli sebelah selatan. Sebelah selatan. Kemudian sebelah timur, yang sekarang menjadi parkiran gereja. Kita juga sebenarnya pernah ngomong-ngomong dengan Pak Dukuh. Kita mau menambahkan sebelah barat. Sebelah barat itu yang sekarang untuk rupu-rupu itu. Tapi kita tanya, kalau anu Pak Dukuh. Wah, udah. Itu aja lah. Nanti, apa? Nanti kita nggak, apa? Kita nggak punya lahan lagi, Pak Dukuh itu. Ya udah. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Maunya kita kalau, pasti bisa itu. Kita beli sebelah barat itu. Tapi Bapak Sekup juga pernah. Ya kalau 4 detik itu untuk, untuk apa lah. Untuk gereja itu ya cukup lah. Ya kalau bisa ya, Nah kalau untuk Mas Bayu-nya sendiri nih. Bagaimana sih interaksi atau dinamika yang terjadi di dalam paguyuban antara orang muda Katolik di zaman masih di Yadara atau masih sebagai stasi Babersari? Mungkin ada cerita seru yang tiba-tiba cering keinget nih, jadi nostalgia. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya kepada sobat-sobat Komsos. Ya terima kasih. Seru tadi ya disampaikan Pak Tambang ya. Iya. Jadi situasi Umar pada waktu itu di gereja kecil, stasi Florentinus namanya di Yadara itu, memang juga tidak lepas dari mudika kalau zaman dulu disebutkan, atau sekarang OMK yang orang muda Katolik. Karena apa? Karena wilayah kita di Babersari itu kan mayoritas ada kampus nih ceritanya ya. Sehingga teman-teman kita yang, maksudnya kalau para mudika pada waktu itu yang asli, juga banyak yang sedang berkuliah pada masa ini. Terus ditambah dengan teman-teman kita yang kuliah di Jogja ini, itu ternyata juga mencari gereja terdekat. Karena tentunya pada masa itu transportasi tidak semudah sekarang ya. Jadi agaknya gereja itu jadi tujuan juga. Gitu. Nah kalau dinamika mudikanya tuh jelas banyak ya. Yang jelas adalah yang sekarang ini tentunya bukan mudika lagi. Jadi sudah lebih dewasa tentunya dan mungkin juga calon lansia. Tapi kita semua siklus hidup seperti itu ya. Tetapi dinamika mudikanya pada saat itu seperti disampaikan Pak Bambang tadi ya, kita itu berkomunikasi dengan apa, sederhana. Jadi gereja itu bisa hidup misalkan nih, karena ada misal dari sebulan dua kali menjadi seminggu sekali, kan diperlukan kurya. Teman-teman kita yang hobinya nyanyi itu pada membuat paduan suara, yang bergabung dengan umat lingkungan menjadi bagian paduan suara itu. Karena saya ingat itu juga jadi koordinator paduan suara untuk level stasi pada waktu itu. Sehingga kita nyanyi juga menyumpahkan suara itu dalam rangka nisah itu juga. Nah kalau bagaimana dinamikanya jelas seru ya. Bayangin kami tinggalnya tidak dalam situasi dekat lokasi Benjaya, ada yang di daerah sebelah panah barat itu, kita kalau ngantar undangan ini, dan saya kasih contoh-contoh, kalau kita ngantar undangan tidak ketemu sama yang bersangkutan, misalkan ke rumahnya Pak Bambang begitu, kami harus nunggu dulu sebagai ketemu, supaya undangan tersampaikan, otomatis mengobrol lah dengan orang tuanya termasuk Pak Bambang ini. Akhirnya apa? Terjadi bahwa interaksi, ya kita bisa bicara akrab begitu dengan Pak Bambang, makanya kita saling kenal itu pada masa itu itu, antara mudika dan orang tua itu pada saling kenal. Nah itu tinggal mengenai. Kalau suka dan lukanya, benar-benar sukanya perasaan itu. Dan sekarang saya bersukanya. Wah, apalagi diundang kompos ya untuk mengikuti kompos. Dari dulu keinginan saya. Wah, nah gereja. Kita kan tahun ini merayakan ulang tahun yang ke-15 tahun nih Pak. Bisa dibilang kalau manusia ini masuk masa remaja, yang masih ada cinta-cinta monyetnya. Nah kalau dari Mas Bayu, ketika mengikuti Mudika ini, ada nggak sih cerita-cerita romansa nih bersama pasangannya yang mungkin langgang nih sampai sekarang? Atau bersama teman-temannya sekarang yang mungkin juga saat ini sedang menonton podcast kita? Iya. Makanya menarik nih ya. Sekaligus menyebabnya. Waduh. Oke. Mohon izin ya Pak Bambang ya. Nanti saya sampaikan nih kisah, apa namanya, kalau romansa itu kayaknya menarik ya. Tapi gini, kayaknya kayak mau nyapa dulu nih teman-teman Mudika pada masa itu. Oh boleh, boleh. Saya sempat tulisnya seberapa banyak tuh. Ada 20 halaman. Wah. Cuma sebagian besar, termasuk juga ada Mbak Rina di sini tuh, orang-orang pada masa itu ya. Dan kakaknya, putranya Pak Bambang ini itu, ya Mas Andi itu juga termasuk. Itu yang UMK pada masa itu. Gitu ya. Nih saya sebutkan nih, banyak nih ya. Ada Mbak Eni, siapa yang terangin, istri saya. Itu kan romansa, Mudika. Pada masa itu, yang sekarang menjadi bagian dari keluarga. Oh ketemunya ketika? Masih Mudika ya. Karena paduan suara juga gitu. Oke jadi buat sobat-sobat OMSOS yang mau mencari pasangannya nih, di dalam sambil pelayanan penganggaja. Ini contohnya ya, Mas Bayu Langgeng nih sampai sekarang. Ya puji Tuhan ya. Ada, ada Mas Charles, dan Mbak Agata dari lingkungan Sang Timur. Itu juga dari UMK ya. Kemudian ada Mas Suwis, lingkungan Sang Timur. Ya. Ada, apa namanya, ada Mbak Wati dari lingkungan Menara Gading, Mbak Uri. Lalu ada, ya, ada Mas Aris ya, lingkungan Mikael. Lalu ada juga yang, Mas Jarwo, Pak Tolomis, Mbak Indri. Dan masih banyak lagi lah ya. Teman-teman yang sekarang, bahkan yang dari generasi setelah itu, ada Mas Lantro juga yang sering, sebagai Tuhan Dewan Stasi itu juga. Eh, Tuhan Faroki itu juga merupakan bagian dari OMK kisahnya. Nah, romansanya itu, pokoknya, vibes-nya itu positif banget. Positif. Vibes. Nah, itu lastik-kilasi ya. Nanti, sambil kita coba, kalau ketemu, ada beberapa juga yang masih aktif, bahkan, sambil yang saya sebutkan tadi, masih aktif di Bapak Sari sampai sekarang. Ya, Pak Bapak ya? Iya. Oh, berarti sampai sekarang masih saling kontakan nih, Pak? Nah, apa sih yang bikin Mudah Mudika? Dulu ini, solidaritasnya kuat banget, sehingga begitu akrab, dan satu sama lain itu saling terikat sampai sekarang. Wah, pertanyaan susah-susah ini. Jadi, ya, jadi, solidaritas itu kan perasaan yang sama, dalam hal kita itu mengubah menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Jadi, karena, kami rasakan, kalau Mudika ya, yang pada waktu itu adalah yang asli, yang asli tinggal di, yang memang menetap di Jogja, itu sangat sedikit, lebih sedikit ya, secara jumlah. Tetapi teman-teman yang datang, itu sangat banyak. maka untuk dinamikanya yang lebih bagus itu kan, kenapa nggak sinergi ya? Nah, solidaritas itu muncul melalui lingkungan sebenarnya. Jadi, misalkan di lingkungan pada waktu itu, di Pampampampan, kita ambil contoh adalah lingkungan Lartolomeus namanya ya, sehingga Mudika yang berdomisili di situ, bergabung di dalam lingkungan itu, berkenalikan dengan lingkungannya. Artinya apa? Karena tadi saya sampaikan bahwa, sudah akrab dari awal, kenal dengan orang tua dan rumah, mereka akhirnya tambah aktif. Jadi, salah satu juga bahwa, tingkat solidaritas itu tinggi, karena rasa ada keluarga di sini. Itu yang kita rasakan ya, saya pribadi juga pendatang sebetulnya, tidak asli Jogja. Dari mana Mas Ben? Kalau saya sebutkan, itu dari Jawa Timur. Wah, dari Jawa Timur. di Jawa Timur, kota kecil dari Gritar ya. Tapi, akhirnya kok menjadi orang Jogja gitu. Pertanyaannya kan menetap di Jogja, menjadi orang Jogja, dan sampai saat ini, di gereja Babarsari gitu. Nah, jadi solidaritas itu muncul karena merasa, ada keluarga yang di gereja kita, melalui gereja kita ini muncul gitu. Itu yang membuat, jadi semakin tingkat solidaritasnya tinggi itu, karena kita, saya pribadi juga mengalami sebagai saksinya itu, merasa diperhatikan oleh lingkungan, melalui gereja Stasi Manawasa gitu. Gitu, Mbak. Gitu. Nah, Pak Bambar, Bapak kan sudah mengikuti sejarah perkembangan gereja, paroki Santa Maria Assunta Babarsari ini, dari awal banget nih, sampai sekarang. Apa sih tantangan yang, pada saat itu, dihadapi oleh Bapak dan rekan-rekannya ketika, mencoba untuk membangun gereja Maria Assunta Babarsari ini? Tantangan-tantangannya mungkin yang pernah dialami oleh Bapak dan rekan-rekannya? Biasa, sebagai upaya pembangunan gereja, dimanapun juga, itu kita selalu mencari dana. Mencari. Dari dana itu kemana-mana kita cari, ya entah suruh ke Jakarta, lalu kemana-mana. Kita ke beberapa itu, tokoh-tokoh itu sampai ke Semarang juga sudah. Jakarta beberapa kan. Jauh-jauh ya Pak? Iya. Bahkan sampai sekarang aja Pak, saya sebagai WMK, juga merasa kan nih, tantangannya mencari dana untuk kegiatan-kegiatan kita itu agak susah ya. Jadi harus semangat muda ini, usda-usda untuk sobat-sobat muda, sobat-sobat tompos, jangan lupa belanja, eh Bapak. Jangan lupa beli usda-usda kita misalnya ada di parkiran Gereja Maryas Muta Bambang Sari. Pak, kalau dari Pak Bambangnya sendiri nih, apa sih yang memotivasi Bapak untuk mau terlibat di Gereja Maryas Muta Bambang Sari ini? Ya gimana? Ya kelihatan memang itu sudah menjadi tergerak, hanya tergerak saja bahwa kita itu harus ada tantangan, kita harus mulai membuat gereja itu, apapun yang terjadi harus kita buat. dengan segala daya, kita harus mengatakan apa adanya. Memang dari hati begitu ya kan, sudah terpanggung untuk terlibat gitu ya. Karena kita juga tahu bahwa, makin lama kita makin, 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 makin sulit, apa adanya. apa adanya, lalu lintasnya, sehingga kalau tidak mau ya, kita mencoba untuk mengomong, mau merupakan, apa yang ada, Nah dari sejarah persemian gereja katolik Babersari ini yang dulunya hanya rumah Lalu menjadi stasi dan kemudian menjadi paraki Babersari yang sekarang nih Kalau dari pembantu-pembantu sendiri apakah melihat adanya nilai-nilai tradisi yang tidak berubah Atau sekarang ketika Bapak masuk ke gereja mungkin jadi nostalgia dengan masa-masa yang dulu Misalnya mungkin ada bangunan atau bentuk-bentuk lukisan yang mengingatkan Bapak dengan tradisi-tradisi zaman lalu Nah khusus tidak terlalu ada yang terlalu mengapainya Tapi memang apa yang bisa kita lakukan itulah kita lakukan itu saja Memang kita baru bisa membuat seperti ini Ya kita lakukan makin lama makin besar Gimana nih perasaan Pak Bambang melihat perkembangan gereja Maria Sultan Babersari yang awalnya hanya rumah doa Bahwa sederhana sekarang menjadi gereja yang indah Ya kita selalu tetap bersyukur bahwa apa adanya yang kita Boleh sambil minum dulu Pak Gimana ya Pak melihat perkembangan gereja Maria Sultan Babersari yang sekarang Senang juga ya Pak melihat umat-umat yang mau terlibat dalam membangun gereja Maria Sultan Babersari ini Sehingga menjadi lebih besar lebih indah gitu ya Pak Kalau dari Pak Bambang sendiri ada gak sih proses yang menarik nih lihat di Bapak ketika membangun paroki Babersari sampai hari ini Tidak Tidak Saya bersyukur bahwa Saya bersyukur bahwa Bapak-bapak yang lain itu Anggir sekali Seperti Pak siapa Ketua Ketua Pak rogi dulu Pak Nato Pak Nato Pak Nato Lalu Pak Budi Arjo Pak Budi Arjo Dia mulai membuat Mulai Bangun itu udah Pak Budi Arjo itu udah mulai membuat tidur Pak Pikirkan bagaimana Tidak Ya Anu Betul-betul Niatnya itu betul-betul Tulu sekali itu Untuk Budi Arjo Lalu Pak Nato Lalu Pak Taria Ya Toko-tokonya itu Ya memang Mereka semua Tudus lah Apa yang Anu Dengan mau Niat Yang Yang Niat yang Niat yang Anu Niat Hiklas Tudus Niat Ya Jadi Bapak bersyukur Dan bangga Selain ini Ketika umat-umat yang terlibat ya Dalam pembangunan kerja Ya Nah Untuk Mas Bayu sendiri nih Kira-kira Antara muda mudika Zaman dulu Dan OMK Zaman sekarang nih Ada nggak sih Perbedaan yang mencolok gitu Wah Ya Ini nih Ini kayaknya Terus pakai data Oke Oke Pertanyaannya Apakah ada perbedaan mencolok antara OMK Dulu dan sekarang ya Ya Nah Artinya begini Kami tuh melihat Jadi waktu itu pelakunya Pelaku lagi OMK itu adalah Pada masanya saya ya Terus Dilanjutkan oleh yang muda-muda Sampai sekarang tuh tentunya Pada masa itu mungkin belum kepikiran Tapi Sebenernya kita melihat dari Apa perbedaannya itu Kita lihat dari motivasi 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 Nah ini Dari data yang kami Dari tim liban dan kami itu Adakan tentang OMK Ini menarik ya Mungkin kesempatan baik Disampaikan disini Bahwa Pertama Kita membandingkan nih OMK pada Apa namanya Pada masa itu Dan sekarang ya Apa yang membuat Kita tuh aktif Di Di Mudika zaman dulu Dan OMK sekarang Itu ternyata Bedanya tipis-tipis banget Dipis Ya Ini ada buktinya ya Saya punya teman teman OMK Yang mungkin melihat ini Mungkin jadi Permotongan ya Ini kita pakai Sembilan parameter ini Wow Pertama Yang Yang kita lakukan Dalam men-survey itu Bahwa pada tahun 2015 Ini jawab dari sekarang ya Sekarang 2024 Dan dalam tahun 2023 Lalu kita ingin tahu nih Sebenarnya OMK itu terjadi Atau aktif itu Apa pasalnya Gitu ya Pak Pembar ya Bahwa Pertama Motivasi yang pertama itu Mencari Ditulis Ditanya Mencari temankah Gitu ya Lalu ternyata Mencari teman itu Ehm Yang menjawab Mencari teman yang Mencari temankah itu Tidak menjadiihi Pertama 저기 Maksud saya Motivasi OMK itu Adalah Mengikuti acara di OMK itu prioritas Tentang mencari teman itu Menjadi prioritas utama dan kedua Untuk dua tahun ya, 15 dan tahun 2023 Lalu yang kedua ini menarik ya Guys, yang WFK ini guys Yaitu mencari pacar Wow Mencari pacar itu Tapi sayangnya hanya prioritas 6 dan 7 6 dan 7 itu perbandingan adalah Tahun 2015 dan tahun 2023 Tiga, berarti selang waktunya ya Entah menuju bergeser kurang atau bergeser naik Yang ketiga adalah Ini yang agak ilmiah Aktualisasi Diri Itu hanya prioritas dua Kemudian Yang menariknya adalah Pelayanan dan Kesadaran diri itu Pada OMK Di dua tahun itu ada kita coba Lakukan survei adalah Menjadi prioritas utama semua Gitu ya Baik, 2015 dan 2023 Selanjutkan Peningkatan soft skill Hanya prioritas 3 dan 4 Diajak, karena diajak teman Hanya prioritas 4 dan 7 Lalu Saran orang tua Atau keluarga itu Jauh Prioritas 7 Yang tahun 2023 Yang tahun 2023 itu Bersempat Lumayanlah ada peningkatannya Sebagai iseng atau hiburan doang Itu peringkat Prioritas 6 dan 5 Apalagi ajakan romo Saran dan romo itu Prioritas 6 sama 8 jauh Jadi ternyata Ternyata setelah kita Lakukan Melalui questionnaire Kita tanya itu Bahwa ternyata Yang menjadi prioritas utama Dalam aktivitas OMK Dari masa ke masa Itu adalah Karena Pelayanan dan Kesadaran diri Oh keren kan Bapak itu Keren Yang kita tidak mikir pada masa itu Sekarang Jadi kesadaran diri itu Aktif di OMK Seperti itu Bagaimana Cukup valid kan Ini harus valid karena dana ada di utang dan kandung Begitu Nah itu karakteristiknya kayak begitu Jadi Supaya kita bisa Bicara tepat itu Pake data Ya Itu kira-kira Nah kalau menurut Mas Bayu sendiri Seberapa penting sih perannya Anak-anak muda Orang-orang muda ini Terhadap pembangunan gereja Nah itu juga menarik ya Saya kaya kan dengan ceritanya Pak Bambang tadi ya Salah satu syarat Berdirinya gereja itu adalah Jumlah umatnya Pak Bambangnya Jumlah umat kita itu Kalau diambil dari Data umat asli Origin umat yang ada di Sekitar Bapak Barsari itu Kurang mencukupi untuk sebuah bedirinya gereja Nah ini Kebetulan pada masa itu Saya pribadi pernah menjadi sekretaris Berapa satu periode untuk pembangunan gereja Dan ternyata syarat untuk menjadi gereja itu jumlah umat Bahwa dikatakan jumlah umat itu Mau disyarat maka gereja bisa berdiri Maka yang dijadikan sebagai penambahan jumlah umat adalah Karena adanya Para mahasiswa yang datang ke Jogja Melalui 12 kampus di sekitar kita itu Mendukung jumlah umat itu Bahwa kita menjadi syarat Untuk pembangunan gereja Ini saya kasih contoh ya Cuma lately Akhir-akhir ini Bahwa kalau Sabtu sore Misa Umat kita itu maksimal Minimal maksimal Saya sebutkan maksimal saja Itu 300 umat Sekali Misa Sabtu sore Ini Pak Bapak Bagi ini Termasuk Bapak saya juga Kalau bisa beri Sabtu sore Sebentar sore Kemudian Minggu pagi maksimal itu 700 umat Yang hadir pada Misa Tetapi Minggu sore Adalah 1100 umat Yang hadir Dan tahu Apa polanya Kolahnya adalah 90% adalah OMK Mk ini cenderung mencari yang sore gitu ya, biar bisa bangunnya ke siangan Kayaknya gitu ya Makanya banyaknya di minggu sore nih Pak Betul, nah dengan demikian, kalau misalkan pada waktu itu dijadikan sebagai patroan untuk menghitung jumlah umat yang ke gereja Walaupun kapasitas gereja kita tuh 700 kalau tidak salah itu Maka bisa dipastikan gereja kita saat ini tidak menampung yang 1100 itu Jadi umat kita pun hari minggu pagi itu 700 bisa masuk ke dalam gereja semua Nah syarat peran OMK pada masa itu yang ikut beraktivitas berdinamika di gereja babar sari Dan itu juga salah satu syarat untuk pendidikan gereja itu tadi Dan apa? Aktivitas liturgisnya itu disupport oleh teman-teman OMK juga Nah seperti itu kira-kira jawaban dan correlatif dengan cerita Pak Bapak Bada Nah untuk, ini kan berarti penting banget ya Pak peran dari orang muda katolik dalam pembangunan gereja Kira-kira ada gak sih tantangan yang diadapi oleh gereja Maria Sumta Babar sari ini Dalam membangun relasi dengan generasi mudanya untuk mau terlibat dan terpikat ini Nah di dalam gereja itu ya berarti kan tantangan gereja sendiri ya Nah tetap-tetap Pak Bapak Mbak mungkin setiap kondisi tantangannya berbeda Jadi di masa Pak Bapak itu tantangannya untuk mendirikan gereja itu tantangan yang besar Bagi kita sekarang adalah melanjutkan gereja ini Nah ingat ya bahwa OMK sendiri itu definisi OMK orang muda katolik singkat kepanjangannya Tapi usia yang termasuk OMK itu adalah usia 15 sampai 35 tahun Sudah tahu guys? Tahu gak guys? Ya? 15 sampai 35 tahun 35 tahun selama dia belum menikah itu masih kata beri OMK Oh God Benar betul ya Saya berarti enggak Lalu Ya lalu dengan demikian 15 sampai 35 tahun itu Itu adalah positioning di dalam formasi iman berjenjang Itu kan ada usia dini, ada usia pihak, ada usia pira, ada usia OMK, ya Dewasa dan lansia Itu sudah punya formasi iman berjenjang kan sudah ada Misalnya apa? Aktivitas yang diharuskan oleh gereja Ya? Yang harus diberikan oleh gereja itu dalam bentuk kegiatan Maka tidak Nah OMK ini masuk ke bidang pewartaan Nah di dalam bidang pewartaan harus punya program kerja untuk OMK tersebut Ya dengan aktivitas yang mungkin kalau yang seru itu kita pernah mengadakan contohnya Apa sih? Warna-warni budaya, harmoni warna-warni budaya itu Itu bidang pewartaan Jadi tantangan gede Nah cuma permasalahnya dari mens usia tadi ya Itu menurut kusemaran-kusemaran Kadang-kadang kita OMK itu masih ada barrier atau kotak-kotak yang menyatakan Kalau saya aktivitas peran saya sebagai rektor, pemasmur atau yang lain Itu berarti saya bukan OMK Padahal usianya itu masuk 15-35 tahun Tapi saya sudah beraktivitas nih di pemasmur Maksudnya bukan OMK, saya pemasmur Saya lektor Saya bukan wanomk tapi saya lektor Padahal harusnya kesadaran kita tentang Bahkan sangat mengkompari juga nih Yang 15-35 tahun tapi ngakunya kompari padahalnya sebenarnya OMK Untuk kategorialnya itu ya Nah jadi itu harusnya, nah itu tantangan gede itu yang sebenarnya harus Terus menerus disampaikan bahwa yang disebutkan OMK itu adalah kategorial usia 15-35 tahun Yang belum nikah Tapi sehingga tidak ada lagi kotak-kotak itu bahwa saya rektor bukan OMK Saya pemasmur bukan OMK Saya pempari bukan OMK Nah itu tantangan gereja menjadi lebih berat Tapi bukan salah gereja juga Kadang-kadang kita tuh aman karena kita Nah kalau yang lektor, pemasmur dan sebagainya itu masukin kan liturgi Dia peran aktivitasnya itu berada di bidang liturgi Sementara OMK itu pewartaan Begitu loh Nah jadi teman-teman juga di Supaya tahu juga bahwa positioning OMK itu menjadi penting Karena di pewartaan loh Ini menjadi pewarta Gitu ya Nah kalau dari Mas Bayunya sendiri Ada nggak sih solusi atau saran Supaya kita menghindari nih kotak-kotak Saya lektor, saya pemasmur, saya OMK Padahal semuanya selama memenuhi syarat Dari 15 tahun sampai 35 tahun dan belum menikah itu sebenarnya sama-sama OMK Nah itu pertama yang juga harus kita menyadari ya Mungkin karena selama ini tidak tersampaikan Lalu main aman saja gitu Lalu yang penting adalah Yuk sekarang kita sadar Mulai menyadari posisi itu Jadi peran kita ini ya sudah bersyukur Di era nya Pak Bambang itu Membuatkan gereja untuk kita teman-teman ini Teman-teman yang hadir di sini Yang dari mana-mana pun baik aslinya atau bukan itu ya Seolah-olah bahwa di gereja itu sudah ada nih Tanpa adanya pengertian tentang perjuangan untuk membangun gereja itu gitu Jadi kita harus tahu bahwa OMK itu adalah jadi diri kita Karena masalah usia 15-35 tahun nanti Dan itu adalah kegiatan yang pewartaan Bukan kita sebagai pemasmur, rektor, atau yang lainnya lah Untuk bahwa itu berarti bukan OMK gitu Tidak, kita mulai dari menyadari dari diri kita sendiri Itu paling efektif Karena upaya kerja sudah cukup banyak untuk menyatakan dari itu Jadi gini misalkan ya Tiba-tiba nih ada pendaftaran OMK itu menjadi salah Open recruitment OMK itu menjadi salah Karena OMK itu tidak perlu open recruitment otomatis Tapi kalau open recruitment lektor, open pemasmur yang seperti kalian Itu karena yang paling dekat dengan situ Atau organis atau dirigen itu Itu open recruitment karena apa? Aktivitas Aktivitas Oke Nah karena kita memerlukan orang muda katolik nih pak dalam pembangunan gereja Kira-kira dari Gereja Maria Sumtalo Bersari ini Apakah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai Khususnya untuk orang muda katolik Agar mau terlibat dalam paroki Gereja Maria Sumtalo Bersari Oke Tadi di depan sudah disampaikan bahwa OMK itu bagian dari bidang pewartaan Jadi dalam Formatio Iman Berjenjang Itu artinya adalah bahwa dipikirkan oleh Gereja Kalau piut itu nanti ikut sekolah minggu misalkan begitu Pelajaran agama yang disampaikan disitu pun sesuai dengan batasan usia itu Pia untuk anak, remaja, OMK itu sudah ada wadahnya di pewartaan Dimana menjadi tanggung jawab Gereja untuk itu ya Sehingga Tadi pertanyaan diulangi Bapak pasirnya saya mau garis bawah ini ya Fasilitas Nyemuh fasilitas Fasilitas ya Maka fasilitas yang dimaksud disini adalah Program kerja itu sudah harus ada disediakan oleh Gereja Yang bisa dipakai untuk mengembangkan itu Bayangkan kalau tidak ada OMK yang terlibat di kita Itu seperti apa Karena begini nih Ini yang menarik lagi dari data kami bahwa Ya Bentar saya harus bolak-bolak baca Kertas sekarang nggak pakai Nah Bahwa Ya bahwa Persentase umat kita di Babarsari itu cukup unik sih ya Ternyata Persentase 35% 34% itu Didominasi oleh dewasa Usia dewasa 34% itu Berarti yang 50% All item Butuh discount Beda ya Beda ya Ya Kalau Lansia Lansia itu 27% 27% itu Sedangkan OMK sendiri itu ada 29% Sisanya ya kecil-kecil ya Nah 29% itu bukankah tuh Di atas 25% berarti 1 per 4 ya 1 per 4 dalam range 100% Itu yang tercatat umat asli yang ada di Babarsari Gitu Dialah penerus-penerusnya nanti gitu Kalau misalkan teman-teman kita yang datang Datang ke sini dan nanti pulang Dia akan membawa sesuatu ke daerahnya masing-masing atau di umat kerja Tapi kalau yang dia bisa jadi Bisa jadi dalam keluarga itu Dia sekolah di sini Besar di sini OMK di sini tapi begitu dia dewasa pindah Atau sebaliknya Begitu dewasa Begitu OMK sudah pindah itu terjadi Ada 29% tuh Maka dipikirkan benar oleh gereja bahwa program itu Tetap harus jalan Dan dipikirkan dikasih wadah OMK itu Jadi tidak dibiarkan dulu OMK itu kategorial atau paguyuban Jadi sekedar Ini ada paguyuban gamelan dibuatin paguyuban gamelan OMK dibuatin paguyuban OMK Sekarang tidak Ditarik ke gereja menjadi bagian dari kewartaan Maka gereja tidak manain memikirkan tentang OMK ini Nah kembali lagi ke Pak Bambang Tadi kan sempat disampaikan umat paroki ini awalnya sedikit ya Pak Kemudian semakin bertambah-bertambah Gimana sih dinamika umat-umat ini Sehingga bisa sekompak ini Sampai sekarang Kemudian semakin Terima kasih Terima kasih Dari sembilan lingkungan. Meskipun wilayahnya itu enggak bertambah ya. Enggak bertambah. Cuman dari tiga lingkungan, lalu menjadi sembilan lingkungan. Ya, tapi kami juga melihat ada kemajuan, perkembangan dari umat kita. Kita termasuk juga dari umat itu juga mulai. Dulu aktif, tapi lama-lama sekarang memang mengalami agak berkurang ya. Ya, mungkin perkembangan dari, ada gadget apa-apa itu. Gadget. Gadget, ya. Itu juga mempengaruhi perkembangannya itu. Nah, kemarin tanggal 15 Agustus 2024 kan ada pelantikan panitia pembangunan gereja. Nah, boleh enggak sih Mas Bayo dispil? Tipis-tipis dong untuk sobat-sobat kompos di rumah. Bocorannya apa aja sih yang bakal dikembangin lagi nih dari gereja kita? Ya, ya Allah. Ya, bersyukur kita punya planning untuk pengembangan gereja, walaupun secara pribadi bukan pengembangan gereja ya, tapi informasi dari Dewan Parogli bahwa kita ini, ini apa? Malah sisi sebelah sana, sebelah barat ya. Barat, butuh barat ya. Mulai dari garasi itu, sampai ke ruang UMK yang existing ya. Sampai nanti ke kiri atau ke selatan, itu akan ada ramunan. Oh, banyak-banyak. Berapa lantai coba tebak? Tiga? Tiga lantai. Wah, langsung tebak. Tepak-tepak beradian ya Pak? Tiga lantai itu, tiga lantai itu akan diperuntukkan, nanti ada ruang pertemuan, ada ruang serbagunya, ada kantor parogi. Nah, kantor parogi kita ini secara administratif operasional sangat baik, tetapi secara kelayakan space itu sangat kurang, karena akan banyak arsip-arsip ya. Tidak bisa disimpan di dalam satu tempat, gitu ya. Ya, itu sudah sejak dulu. Maka salah satunya prioritas adalah membangun kantor parogi dan ruang arsip. Tiga lantai tadi, nanti ada peruntukannya untuk ruang serbaguna. Kalau tidak terakhir sih, katanya juga ada tempat untuk olahraga juga. Selain juga nanti ada beberapa ruang rapat dan semuanya itu akan dijadikan satu di sebelah sana. Jadi, nanti kalau misalkan tahun depan kita bersyukur, terrealisasi dibangun. Nah, taman yang sudah dibangun itu akan dibongkar lagi ya. Dibongkar lagi. Dibongkar lagi. Untuk lomba. Tidak apa-apa lah itu. Tapi itu ada plus dan minusnya. Supaya lebih baik lagi ya Pak. Musionalitasnya. Ya, betul sekali. Untuk ruangan kempari, kira-kira ada perubahan juga nggak nih Mas? Mungkin di situ juga ya. Karena kalau gata konsep pembalonannya kan detailnya ada di Panidia ya. Tetapi semua ruang-ruang yang itu nanti akan diberikan tempat di sana. Cuman persisnya tidak paham. Artinya harus ke Panidia ya. Tapi informasi bahwa itu tiga lantai. Gak main-main. Betulnya besar ya. Nah, kalau tadi Pak Bambang mungkin relatifnya. From nothing kita tidak punya gereja dari something seperti ini. Bahkan terus berkembang. Akhirnya ada tambahan untuk gede-gede yang lain yang mensupport gereja kita ini. Aktifitasnya. Gitu. Nah, setiap tahun ini kan terus adanya pembangunan-pembangunan baru di gereja kita. Untuk Pak Bambang dan Mas Bayo sendiri ada nggak sih sudut-sudut dari bangunan gereja ini yang menjadi tempat favorit nih? Yang sedari dulu hingga sekarang? Mungkin di dalam atau di luar? Dari Pak Bambangnya. Saya sepertinya melihat bahwa apa yang sudah dikerjakan untuk pembangunan kerja itu mulai dari makin lama makin bagus ya. Lalu sampai. Dulu belum ada. Belum ada tempat Bunda Maria. Ya. Ya. Sudah mulai ada. Dulu pertama kali itu sudah belum. Sahab itu juga belum ada kan pertama kali itu. Pertama kali itu. Itu perkembangan-perkembangan itu ya sangat, sangat, sangat mengumpirakanlah dengan apa, dengan, dengan, dengan bertambahan dari apa, dari umat lah itu. Yang dulu. Sekarang sudah tambah apa, sayap selatan itu dulu kan belum ada kan. Tambah-pertambahan itu. Ya memang tambah anulah. Anulah ada pemikiran dari, ya sudah dimulai dari Roma Wahyo dulu. Roma Wahyo dulu sudah membuat atau menanam pohon-pohon jati. Itu juga bagus itu. Karena semoga pohon jati itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Dan bisa tidak segera di tepang lagi. Jadi Bapak senang ya melihat perubahan dan perkembangan-perkembangan gereja kita. Dan di setiap sudan hampir menjadi tempat favorit. Ya memang ada satu yang memang masih, yang masih menjadi, ya apa, menjadi keadalan kita ya. Gimana caranya kita itu supaya seraukan itu bisa beruntung. Lebih baik. Tapi ya karena itu berkaitan dengan yang lain. Sana karenanya ada cafe, ada ini, ada ini. Tapi mengalir di depan gereja kita. Ya, kita memang. Itu ordinasi yang lain lagi. Itu waktu. Waktu, perlahan. Sedikit demi sedikit ya Pak. Kalau Mas Bayunya ada nggak nih sudut favorit? Saya salut sama Pak Bambang ini. Karena semua sudut gereja adalah tempat favorit. Keren banget. Sama satu, altar. Altar. Itu sebenarnya kenapa jadi favorit karena ada story-nya itu. Ini boleh kita men-story kan nggak? Rasi-rasi-rasi cukup ya. Ini, altar itu sebelum jadi, ya Pak Bambang ya, pada tahun 1998 kan gedung gereja kita jadi ya. Sebelumnya itu pas peletakan batu pertama oleh Monsignor. Bahwa altar itu cuma digali. Di bawah altar itu hanya galian dan diletakkan batu pertama. Kami OMK pada masa itu. Itu inisiatif. Oke, kita gantian yuk perlingkungan. Kita doa rusario di situ. Ceritanya nih. Jadi lingkuan mana, lingkuan-lingkuan itu kita berdua di situ. Masuk ke dalam lubang iduh, ceritanya. Nah, karena kita juga mau secara dana juga terbatas. Kita jangan bisa bantu doa. Kita ngumpul sini. Jadi, 10-12 orang di lubang itu cukup besar juga. Akhirnya siap malam. Nah, karena tanpa, kan belum ada tuh jamannya HP dengan ada flash-nya. Kan belum ada ya. Bawa center cuma satu orang. Kita bawa di sini. Sudah kita masuk itu. Kita doa mulai sore sampai malam. Doa rusario penuh ya. Dan tau tidak, pada saat kita berdoa itu, dari awal sampai akhir selesai dengan baik, dengan lancar. Begitu kita nyalakan lilin, ternyata sebelah kita itu adalah sarang tawon. Wow. Ada korbannya nggak, Pak? Untungnya tidak ada. Oh, puji itu. Itu berarti kita menganggap pada sebuah mujizat ya. Hmm, benar-benar. Ya, ini kita baru sadar ada sarang tawon. Akhirnya kita menyikirkan sarang tawonnya itu. Yang kedua, begitu doa rusario. Teman sebelah saya ini, ya saya tidak usah sebut namanya ya. Tetapi itu menjadi cerita kita bersama. Setiap kali bagian dia salamaria itu selalu kelewatan. Nah, kelewatan, kelewatan, kelewatan sampai akhirnya doa itu selesai. Begitu tugas selesai, doa selesai, saya bangunin nih teman saya nih. Mas bangun, mas bangun. Langsung dia jawab salamaria. Langsung melanjutkan doanya padahal sudah selesai. Karena dia ternyata tertidur. Tertidur. Itu yang saya cerita. Tertidur di bawah sarang tawon itu. Waduh, hampir ya Pak. Untuk nggak kena ya. Maka saya tuh kalau melihat altar itu dalam batin saya, batin kecil saya itu. Teringat pada masa itu di mana kami tuh berdoa di bawah altarnya. Nah, yang sekarang itu di bawahnya itu kan letakkan batu pertama. Nah, itu jadi ingat. Saya kalau cerita sama anak saya tuh, gue pernah berdoa di situ. Pada nggak percaya. Tapi itu nyata. Ada momen-momen yang bikin Bapak teringat gitu ya. Ketika melihat altar yang di sekarang. Nah, dari Pak Bambang dan Mas Bayu sendiri. Apa nih harapannya untuk kita orang-orang muda. Khususnya kan di Geraja Maria Sumta Babersari ini. Banyak anak muda yang silih berganti ya. Alias lebih banyak pendatang nih biasanya. Daripada anak-anak muda yang dari Jogja. Salah satunya saya. Saya dari Kalimantan Barat. Nah, kira-kira dari Mas Bayu dan Pak Bambang. Ada nggak nih, wejongan nih untuk anak-anak muda? Ini mulai dari Pak Bambang terlebih dahulu. Kalau kami hanya melihat. Semoga dari umat. Khususnya untuk memuji. Itu bisa memanfaatkan. Dengan apa? Dengan gereja kita. Lalu yang penting. Gereja kita itu. Bisa dihiyah. Bisa di... Bisa di... Wujudkan. Betul apa ya. Bisa menjadi... 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 Rasanya lah ketika ngomongnya ini ya. Jadi... Betul-betul kita bisa menjadi... Menjadi... Jalan kita semua. Sama-sama mengambil peran gitu ya Pak. Betul. Terlibat dalam pembangunan gereja. Nah kalau dari Mas Bayunya, boleh dong kasih wejangan untuk sobat-sobat kompos di rumah. Sambil bersenandung-senandung merdu. Untuk sobat-sobat kompos. Oke. Ini bagian tak sulit. Ini ya. Oke. Mau di sini Pak Wampang ya. Saya punya wajah untuk kaula muda dan... Kaula muda ya. 8 bulan banyak ya. Untuk teman-teman muda dan untuk lagu. Ini baru saya komposin tadi. Spesial ya Pak. Untuk sobat-sobat kompos. Ya. Sobat. Ya. Bangkitlah wahai jiwa muda. Penerang di tengah gulita. Hidupmu sebuah panggilan. Ubah dunia jadi lebih terang. Bersinar dalam kasih. Untai duka jadi suka. Jangan pernah berhenti. Berjuanglah demi cinta. Cinta Tuhan dan sesama. Luar biasa sekali ya sobat kompos. Benar-benar ini musisi paroki Bambang Sari banget gak sih. Efek ngobrol. Kompos nih bareng Pak Bambang dan Mas Bayu. Benar-benar berhasil bikin saya untuk semakin terpikat nih. Di gereja Maria Sumta Bambang Sari. Semoga juga teman-teman kompos di rumah yang sedang menonton juga mau terlibat dan ambil aksi ya dalam pembangunan gereja kita bersama. Terima kasih banyak Pak Bambang dan Mas Bayu sudah mau meluangkan waktu dan sharing pengalamannya kepada kita sobat-sobat kompos. Semoga kiranya apa yang kita bahas ini dapat membawa anak-anak muda untuk mau terlibat juga nih dalam pembangunan gereja ini. Siap. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat kompos yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk menonton podcast-podcast kita selanjutnya. Ingat-ingat sobat kompos, terpikat dan terlibat membangun gereja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.